Kitab Keluaran Pasal 25 Persembahan Sukarela untuk mendirikan kemah suci Tuhan berfirman kepada Musa, Katakan kepada orang-orang Israel agar mereka mengumpulkan persembahan khusus bagiku. Siapa saja yang rela boleh memberikan persembahan khusus itu berupa emas, perak, tembaga, kain biru, kain ungo, kain merah tua, kain lenan yang halus, bulu kambing. Kulit domba yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak zaitun untuk pelita, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk mengharumkan ukupan. Permata krisopras, permata untuk hiasan baju efot, dan tutup dada. Karena aku ingin agar bangsa Israel membuatkan bagiku sebuah tempat yang kudus, tempat aku diam di tengah-tengah mereka. Rumahku itu akan merupakan sebuah kemah suci. Aku akan memberikan kepadamu sebuah gambar rancangannya dan contoh setiap perabotannya. Tabut Perjanjian Buatlah sebuah tabut dari kayu penaga. Panjangnya 2,5 hasta. 1 hasta sama dengan 45 cm. Lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1,5 hasta. Lapisi bagian dalam dan bagian luarnya dengan emas murni. Berilah pinggiran dari emas di sekelilingnya. Buatlah 4 buah gelang dari emas. Lalu pasanglah pada keempat sudut tabut itu di daerah kakinya. Setiap sisi 2 buah gelang. Kemudian buatlah kayu pengusung dari kayu penaga yang disalut emas. Masukkan kayu itu ke dalam gelang-gelang pada sisi tabut itu untuk mengusungnya. Kayu-kayu pengusung itu jangan dilepaskan dari gelang-gelangnya. Melainkan harus dibiarkan di situ untuk selamanya. Apabila tabut itu sudah selesai dibuat, Simpanlah di dalamnya loh-loh batu yang berukirkan 10 hukum yang akan kuberikan kepadamu. Buatlah tutup tabut itu dari emas murni. Panjangnya 2,5 hasta dan lebarnya 1,5 hasta. Itulah tutup pendamaian, tempat pengampunan bagi dosa-dosamu. Lalu buatlah kerup-kerup dari emas tempaan pada kedua ujung tutup tabut itu. Kerup-kerup itu harus dibuat sedemikian hingga merupakan satu kesatuan. Setuangan dengan tempat pengampunan itu. Satu kerup pada setiap ujung. Kerup-kerup itu, yaitu malaikat-malaikat, harus saling berhadapan. Dengan muka memandang ke tempat pengampunan. Dan sayap-sayapnya terbentang di atas tutup emas itu. Letakkan tutup itu di atas tabut dan tempatkan di dalamnya loh-loh batu yang akan kuberikan kepadamu. Aku akan menemui engkau di situ dan berbicara dengan engkau dari atas tempat pengampunan. Dari antara kedua kerup itu. Tabut itu akan berisi hukum-hukum perjanjianku. Di situ, aku akan memberitahukan hukum-hukumku bagi bangsa Israel. Meja Roti Sajian Lalu buatlah sebuah meja dari kayu penaga yang panjangnya dua hasta, lebarnya satu hasta, dan tingginya satu setengah hasta. Lapisi dengan emas murni dan berilah pinggiran di sekelilingnya. Berilah bingkai sekitar tepi permukaan atasnya, setelapak tangan tingginya. Dan buatlah pinggiran dari emas tempaan sekelilingnya. Buatlah juga empat buah gelang dari emas, dan pasanglah gelang-gelang itu pada keempat buah sudut di daerah kaki meja itu, di dekat pinggirannya. Gelang-gelang itu untuk memasukkan kayu pengusung meja itu. Buatlah kayu pengusung itu dari kayu penaga yang dilapisi emas. Buatlah juga piring-piring, sendok-sendok, bokor-bokor, piala, dan kendi-kendinya dari emas murni. Dan sediakan selalu roti sajian istimewa di atas meja itu di hadapanku. Kaki dian dari emas Buatlah sebuah kaki dian dari emas tempaan. Seluruh kaki dian itu dan hiasannya harus setuangan sehingga merupakan satu kesatuan. Alasnya, cabang-cabangnya, tempat pelitanya, dan bunga-bunganya. Pada batang yang di tengah kaki dian itu, terdapat tiga cabang ke sisi kiri dan tiga cabang ke sisi kanan. Setiap cabang dihias dengan tiga bunga badam. Batang yang di tengah dihias dengan empat bunga badam. Satu bunga ditempatkan di bawah setiap pasangan cabang-cabang itu. Dan juga satu bunga ditempatkan di sebelah atas pasangan cabang paling atas. Hiasan-hiasan ini dan cabang-cabangnya serta batang tengahnya harus dari emas tempaan yang murni. Dan setuangan sehingga merupakan satu kesatuan. Kemudian buatlah tujuh pelita untuk kaki dian itu. Pasanglah semuanya sedemikian, hingga cahayanya dipancarkan ke depan. Alat penyepit dan tadah abunya harus dari emas murni. Engkau akan memerlukan kira-kira satu talenta, atau 34 kilogram emas murni untuk kaki dian dan perlengkapannya. Jangan lupa bahwa segala sesuatunya harus dibuat menurut contoh yang kuperlihatkan kepadamu di atas gunung ini.